Anda menyaksikan news update, Majelis Hakim menolak eksepsi atau keberatan surat dakwaan yang dinilai cacat hukum oleh penasihat hukum Firdaus Basuni. Firdaus Basuni adalah terdakwa korupsi proyek pengadaan alat laboratorium senilai 71,5 miliar di Kementerian Agama. Majelis Hakim memutuskan akan melanjutkan pemeriksaan mantan Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Kementerian Agama dan menilai eksepsi surat dakwaan yang dipermasalahkan penasihat hukum ditolak hakim. Karena penasihat hukum terdakwa tidak memiliki bukti yang cukup. Firdaus Basuni menjadi terdakwa karena korupsi pengadaan alat laboratorium IPA dengan nilai proyek masing-masing 27,5 miliar rupiah dan 44 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka, diantaranya Afandi Mohtar, selaku mantan Sekretaris Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Saifuddin sebagai Pejabat Membuat Komitmen, Firdaus Basuni, mantan PPK, Rizal Royhan, selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan, Arifin Ahmad, selaku Direktur Alfindo Nuratama Perkasa, Maurin, selaku Staff PT Murad Kindo Bangun Perkasa, Ima Dejaya Mantra, selaku Tim Teknis, dan Zainal Arif, selaku Direktur Sefe Burak. Menyatakan sah surat dakwaan penuntut tempat berkara BDS 22-12-2013, tanggal 9 Januari 2014. Sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili, dan menutus perkara tindak pidana korupsi atas nama pedawad Dr. Datarandes H. Firdaus Basuni MPK.